Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembahasan, gue ingin menunjukkan video ini Bagaimana Diogo Dalo Hanya jogging saja Ketika Brennan Johnson mencetak gol pertama Diawali tentu saja Mickey van der Ven yang fantastis Melakukan overlap hampir setengah lapangan Tidak ada pemain Manchester United yang menghadang Mereka tidak mengambil resiko Dan ini proses gol pertama Di 2 menit awal babak pertama Bukan awal yang bagus Selanjutnya pertandingan selesai Manchester United kalah telak ya Tapi gue ingin menunjukkan video tadi itu Kenapa? Karena dari ESPN Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Rob Dawson Bagaimana Eric Ten Hag Dalam wawancara konferensi PR sebelum pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur Dia mengatakan dia menginginkan 100% dari para pemainnya Dari Manchester United Dia mengatakan bahkan ya Saya harus jelas Hanya 100% penampilan yang bisa memenangkan pertandingan Tapi Ya itu tidak didapatkan menurut gue ya Oleh Eric Ten Hag dan juga para fans Ini merupakan jawaban sebenarnya Apa namanya Permintaan 100% itu Jawaban terhadap Christian Eriksen Yang mengatakan Kalau Tim lawan FC Twente Ketika itu berhasil menahan imbang 1-1 Manchester United Ini Menginginkan lebih Jadi Artinya mereka lebih menginginkan Bermain dengan lebih baik Hasil yang juga lebih baik Usaha yang lebih baik Oleh karena itulah Eric Ten Hag mengatakan Menghadapi Tottenham Hotspur harus 100% Tidak bisa 100% Tapi apa yang terjadi? Hal-hal seperti itu tadi ya Ya menurut gue juga banyak pemain Yang secara individu Katakanlah sepertian Katakanlah seperti itu Tampil jauh di bawah performa Bahkan jauh di bawah performa terbaiknya Bruno Fernandes Buruk sekali tampilnya Diogo Dalo tadi juga Berperan di goal pertama Lalu Kobi Maino Ya harus tidak berkembang sama sekali Lissandro Martinez Lissandro Martinez Tampil buruk di belakang Dan juga dalam build up ya Marcus Rashford Juga seperti itu Sempat ada Masa ataupun periode Dia berhasil Apa ya? Membuat optimisme Dari para fans Tapi penampilan menghadapi Tottenham Hotspur Tenggak banget Manuel Ugarte Juga seperti itu Pemain yang didatangkan Diusahakan betul Oleh klub Sampai dengan periode akhir Bursa transfer Harga yang dibayar pun juga Cukup tinggi Kepada PSG Dan ya Prosesnya Itu betul-betul sangat rumit Menurut gue Seperti tidak berkutik Eric Tenhah Di Beberapa wawancara sebelumnya Mengatakan ya Ada keraguan Terkait dengan kondisi Dari Ugarte Apakah dia sudah siap Atau betul Secara Kebugaran Dan Ketika kemarin menghadapi Tottenham Hotspur Menurut gue itu jawabannya Ugarte Kesulitan ya Untuk bisa Meng-cover Area Dimana Pada saat itu Kobi Maino Juga tidak tampil bagus Dimana Tim lawan Tampil dengan agresifitas Yang tinggi Berani tampil Pressing Yang tinggi pula Kesulitan dia Apakah mungkin Ini ada situasi Fisik Ataupun seperti apa Ataupun adaptasi Di atas lapangan Dan lain-lain Itu bisa saja terjadi Nah Yang ingin gue Tekankan disini adalah Ada yang gak nyambung ya Antara Eric Tenhah Yang menginginkan Pemainnya Memberikan 100% Dengan penampilan Individu Para pemain Apakah ini berarti Salah Pemain Gak juga Karena Gue melihat Tidak ada Pola yang jelas Juga nih Dari sistem Permainan Yang diinginkan oleh Eric Tenhah Di pertandingan tersebut Dimana Gue sudah Katakan di review Formasi awal Dan komposisi awal Lebih tepatnya Membuat gue Ragu Sebenarnya Juga bingung Bagaimana mungkin Dia menurunkan Yang hampir sama Seperti ketika Menghadapi Liverpool Dimana Tottenham Hotspur Komposisinya Mirip Seperti apa Yang diturunkan oleh Arnes Lott Dengan Liverpool Ketika itu Mereka menang 3-0 Bahwasannya memang Di Dinamika pertandingan Menghadapi Tottenham Hotspur Ada Dua gol awal Di babak pertama Dan juga babak kedua Lalu ada Kartu Merah Juga di pertandingannya Ya Menurut gue Itulah sepak bola Seharusnya Manchester United Ataupun Eric Terhah Bisa memberikan Apa ya Ya Sesuatu yang bisa Membalikan keadaan tersebut Tapi justru Situasi Semakin dalam menit Terjadi Terutama di babak pertama Penampilan Manchester United Justru semakin buruk Di babak kedua Tidak ada kesempatan Untuk bisa Bernapas panjang Baru 2 menit Manchester United Sudah Ketinggalan lagi Dan Menurut gue Apa ya Sebagai pelajar Melatih Tidak boleh langsung Melempar handuk Ataupun merasa Bahwa pertandingan Sudah selesai Walaupun situasi 2-0 Maupun dia Tampil dengan 10 pemain Ada beberapa Percobaan Tapi Manchester United Bahkan gagal Untuk bisa mencetak Satu gol pun Jadi menurut gue Tetap ada kombinasi Dan Dari situasi Yang ada Di atas lapangan Yang ingin gue Soroti adalah Dari situasi Individu per individu Jadi ada pertanyaan Yaitu adalah Bagaimana situasi Di dressing room Gue sempat dengarkan Podcast dari Rio Ferdinand Di channel ya Dia mengatakan Dia berharap Sebenarnya Ada informasi Bahwa ketika Half time Itu ada Kemarahan Yang terjadi Di dressing room Ada perdebatan Sengit Ada orang Ada pihak Yang melempar Sesuatu Artinya Tidak bisa Tenang-tenang saja Dressing room Harus Harus memiliki Apa ya Amarah Karena Manchester United Tampil buruk Dan Gue tidak berpikir Gue juga belum dapat Informasi Tapi melihat Bagaimana reaksi Pemain Di awal Babak kedua Ya Ini seperti pengulangan Apa yang terjadi Di babak pertama Dua menit kebobolan lagi Dan Kalau Dressing room Ini memang Sudah tidak sehat Inilah Juga salah satu Faktor Yang membuat Oleh Gunnar Solskjaer Jose Mourinho Ini selesai Di Manchester United Karena dressing room Akankah ini juga terjadi Dengan Eric Ten Hag Ya Peluang tersebut Menurut gue Terbuka Tapi Nah Ini juga dari sudut pandang lain Gue melihat Kalau memang itu Yang terjadi Artinya dressing room Lagi-lagi Tidak Tidak patuh Lagi-lagi Tidak bisa dikendalikan Oleh manajernya Ini seperti pengulangan Dimana Siklus tiga tahunan Punya peluang Akan berulang kembali Dan bukan hanya Siklus tiga tahunan Akan berulang Tapi bagaimana Para pemain Yang Ada kecenderungan Throwing manager Under the bus Ini terbang lagi Di Manchester United Dari situ Gue melihat Ya karena ini Polanya berulang Tiga musim Ganti lagi Player throwing manager Under the bus Dari situ Gue berpikir Ya Siapapun yang menjadi Pelatih Dari Ataupun manager Di Manchester United Selama situasi Dari dressing room Masih seperti ini Selama Manajemen Juga tidak Memperbaiki Attitude Dari para pemain Di dressing room Ya ini akan berulang lagi Artinya manajemen baru Bisa saja Menunjuk manager baru Setelah katakanlah Misalnya Menghentikan Eric Tenah Menyelesaikan Eric Tenah Bisa menunjuk Calon interim Ya kan Dari Gue gak tau Lernihaki Rutranistroy Siapapun Ataupun caron Dari luar Yang mungkin juga Banyak disebutkan oleh Fans A, B, C, D Mungkin di menit Sorry Di musim pertama Kan bagus Musim kedua Oke Lalu akan ada Gejolak sedikit Seperti apa Ada clash mungkin Ada perbedaan Dan lain-lain Lalu Pemain Mulai berpikir Untuk Manajernya Kayaknya bisa Ditrow lagi Dilempar lagi Jadi menurut gue Ini harus dilihat Secara komprehensif Oleh Ya oleh fans Dan tentu saja Oleh INEOS Karena Kalau berbicara Terkait dengan solusi Gue selalu katakan Bahwa solusi itu Tidak melulu Mengganti Tapi juga Bisa Memperbaiki Karena Gue Selalu berprinsip Bahwa secara teknis Siapapun yang berada Di Manchester United Baik itu Pemain Ataupun Staff Kepelatihan Mereka sebenarnya Memiliki kompetensi Dan ketika Kompetensi itu Tidak bisa berada Pada kapasitas yang Tertinggi Review saatnya Dilakukan Apakah memang Ada yang bisa Diperbaiki Ya diperbaiki Tapi memang Ketika Perbaikan itu Tidak mungkin Dilakukan Baru mengambil Opsi lain Yaitu Diganti Karena Proses Mengganti Ini Juga Tidak Murah Baik itu Misalnya Mengganti Pemain Contohnya Menjual Karena Manchester United Biasanya mendatangkan Pemain dengan harga yang tinggi Gaji juga tinggi Ini kan Proses yang Tidak murah Dan tidak mudah Artinya Sebagian besar Ada kerugian Dari menjual Pemain Tidak mudah Gaji Mungkin Apakah ada Klub yang Mau Dan segala Contoh Misalnya Kasus Seperti Anthony Marshall Dan Lain-lain Sehingga Harus Menunggu Kontraknya Sampai Abis Ataupun Juga Dengan Manager Ketika Misalnya Harus Memecat Ada Kompensasi Yang harus Dibayarkan Kompensasi Itu Tidak Murah Manchester United Dalam 10-11 Tahun Belakangan Ini Sudah Terlalu Banyak Sekali Membayar Kompensasi Untuk Managernya Mungkin Salah Satu Yang Tertinggi Di Inggris Kalau tidak Bahkan Di Eropa Jadi Ini Juga Harus Diperhatikan Menurut Namun Sebagai Klub Apalagi Klub Besar Manchester United Hasil Hasil Seperti Ini Tidak Bisa Dibiarkan Artinya Performa Yang Buruk Hasil Juga Yang Jelek Ini Tidak Bisa Berkelanjutan Manchester United Harus Tidak Bisa Seperti Ini Dan Balik Lagi Di Poin Tadi Gue Awal Bahwa Ada Yang Mungkin Dia Memiliki Taktik Yang Sudah Disiapkan Tapi Bagaimana Implementasinya Bisa Buruk Seperti Itu Contoh Tadilah Seperti Di Godalo Ini Tidak Bisa Diterima Menurut Gue Hal-hal Seperti Di Godalo Sangat Tidak Disiplin Sangat Tidak Fokus Sangat Tidak Konsentrasi Dimana Kalau Tarik Lagi Ke Belakang Bahwasannya Manchester United Sudah Kebobolan Berapa Gul Di Musim Kesalahan Individu Di Dalam Prosesnya Menghadapi Liverpool Misalnya Jelas Kesalahan Individu Dalam Prosesnya Lalu Ketika Menghadapi FC Twente Gulnya Hampir Sama Ketika Menghadapi Tottenham Hotspur Dan Eric Tenhaas Tadi Gue Sebutkan Di Awal Meminta Pemainnya 100% Karena Merasa Ketika Menghadapi FC Twente FC Twente Yang Ingin Lebih Banyak Mungkin Presentasi Dalam Pertandingan Tersebut Untuk Hasil Lebih Bagus Dan Itu Tidak Terjadi Ketika Menghadapi Tottenham Hotspur Jadi Ini Masalah Yang Cukup Rumit Menurut Gue Tapi Bagaimana Menurut Sobat Fubu Dengan Seperti Biasa Silahkan Drop Di kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Salat Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you